Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Om TKCN Di video kali ini saya akan membahas tentang Cara membedakan burung krabasi jantan dan betina Nah perbedaan fisik antara krabasi jantan dan betina ini Sangat mutlak kalau sudah diumur dewasa Apalagi yang sudah keluar hitamnya khususnya buat yang alis hitam Nah tetapi sebelum saya bahas video ini lebih lanjut Bagi kalian yang belum mengikuti facebook saya bernama Om TKCN Silahkan kalian ikuti Disitu kalian bisa bertanya-tanya langsung tentang burung krabasi Nah langsung saja saya bahas videonya Yang pertama saya akan bahas terlebih dahulu dari kepala Hingga ekornya nantinya Nah yang pertama yaitu dari kepalanya Dari kepalanya burung krabasi ini Yang jantan lebih besar serta lonjong Dan yang betina Berbentuk bulat Dan lebih kecil daripada yang jantan Nah kalau kalian mempunyai burung krabasi Yang ciri-ciri kepalanya Seperti di video ini Mungkin burung krabasi kalian akurat Nah yang selanjutnya yaitu adalah Di bagian alisnya Nah untuk di bagian alisnya ini adalah Mutlak Tidak bisa dibohongi lagi Jadi kalian kalau memilih burung krabasi jantan Ataupun mau memilih betina Silahkan kalian memilih seperti di video ini Kalau alis Krabasi jantan Itu tembus Hingga ke paruh Nah tetapi yang Betina Alisnya mungkin separuh Cuma ada di Atas matanya Dan yang berikutnya Yaitu adalah di bagian matanya Krabasi jantan Tatapan matanya lebih tajam Daripada yang betina Kalau yang betina Tatapan matanya lebih sayu dan layu Dan tidak segarang Jantan Dan Di bagian berikutnya Yaitu adalah di bagian paruhnya Kalau krabasi jantan Paruhnya lebih Hitam pekat Sedangkan yang betina Warna paruhnya Hitam kusam Ataupun hitam pudar Dan Panjang paruhnya Nah kalau panjang paruhnya Burung krabasi jantan Lebih panjang Daripada yang betina Setelah masuk ke Bagian paruh Yang ini adalah Masuk ke bagian lehernya Nah Di bagian leher Burung krabasi Yang jantan lebih unggul Mutlak Dari besarnya Dan hingga panjangnya Kalau yang jantan Panjangnya Burung krabasi ini Lebih Panjang Dan lebih besar Tentunya Nah kalau yang betina Bentuk lehernya itu Lebih pendek Dan Kecil Dan Selanjutnya itu adalah Di bagian warna Bulu dadanya Nah kalau di bulu dadanya Burung krabasi Jantan Berwarna Cerah Dan yang Betina Berwarna Kusam Nah jadi Kalau kalian Ingin memilih burung krabasi Jantan Silahkan kalian memilih Yang bulu dadanya Berwarna Cerah Nah sedangkan yang betina itu Berwarna Kusam Nah selanjutnya Di bagian Sayapnya Nah di bagian sayap Burung krabasi Jantan Itu sayapnya Lebih menggapit Rapat Sedangkan yang Betina Sedikit Renggang Dan warna Pada Punggung Krabasi Jantan Juga Berwarna Cerah Sedangkan yang Betina Berwarna Kusam Dan Jika Kalian Memilih Burung krabasi Silahkan Kalian Jejarkan Langsung Ataupun Sandingkan Langsung Krabasi Jantan Dan Betina Tersebut Ataupun Keduanya Tetapi Kalau Diombleokan Itu Biasanya Lebih mudah Untuk Memilih Burung krabasi Apalagi Yang Burung krabasi Sudah Adaptasi Pada Manusia Serta Kendaraan Jadi Tidak Gelabakan Dan Yang selanjutnya Yaitu Adalah Di Bagian Matanya Bagian Mata Krabasi Jantan Itu Sejajar Dengan Paruhnya Dan Yang Betina Agak Lebih Melenceng Antara Mata Dengan Paruhnya Dan Sedikit Tambahan Di Bagian Tubuhnya Ataupun Di Keseluruhan Tubuhnya Burung Krabasi Krabasi Yang Jantan Lebih Besar Postur Tubuhnya Hingga Yang Betina Lebih Cenderung Kecil Dan Kalau Disandingkan Langsung Bentuk Badan Yang Jantan Lebih Panjang Dan Yang Betina Lebih Pendek Postur Tubuhnya Serta Jika Kalian Mendampingkan Secara Langsung Akan Tampak Lebih Jelas Mana Yang Jantan Dan Mana Yang Betina Nah Yang Selanjutnya Itu Di Bagian Kaki Di Bagian Kaki Ini Burung Krabasi Jantan Menggapit Ataupun Mangkringnya Ataupun Menyengkram Tangkringan Lebih Erat Dan Yang Betina Kalau Menyengkram Tangkringannya Lebih Agak Renggang Ataupun Tidak Terlalu Kuat Itu Bisa Kalian Buktikan Dengan Cara Kalau Kalian Mempunyai Burung Krabasi Yang Sudah Menangkring Ataupun Menyengkram Sesuatu Coba Kalian Lepas Kalian Bandingkan Jantan Dan Betinanya Biasanya Kalau Yang Jantan Lebih Keras Dan Lebih Kuat Tengkramannya Daripada Yang Krabasi Betina Nah Kalau Kalian Di Bagian Ekor Yang Selanjutnya Di Bagian Ekor Biasanya Burung Krabasi Jantan Ada Satu Hingga Dua Ekornya Yang Lebih Panjang Daripada Ekor Sampingnya Di Ekor Tengahnya Nah Tetapi Kalau Yang Betina Ekornya Biasanya Rata Sama Persis Panjangnya Sama Serta Lebarnya Juga Sama Nah Yang Berikutnya Yang Terakhir Yaitu Adalah Di Atas Ekornya Burung Krabasi Jantan Itu Berwarna Cerah Nah Sedangkan Yang Betina Itu Berwarna Kusam Dan Kalau Kalian Membandingkannya Secara Langsung Warna Ekornya Juga Akan Lebih Tampak Yang Jantan Itu Berwarna Cerah Dan Jelas Sedangkan Yang Betina Itu Berwarna Kusam Nah Itulah Tips Dari Saya Perbedaan Fisik Antara Krabasi Jantan Dan Krabasi Betina Semoga Bermanfaat Kalau ada Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Jika Kalian Masih Ragu Ataupun Masih Bimbang Dalam Memilihnya Silahkan Kalian Tanya Langsung Pada Pakar Apakah Perbedaan Ini Salah Ataupun Benar Dan Jika Kalian Memiliki Krabasis Hanya Satu Kalau Kalian Ragum Jantan Atau Betinanya Silahkan Kalian Lakukan Tes DNA Ya Saya MTK CN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Gacor Dor Terima 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 kasih.